Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys kali ini kita membuat lauk hanya dengan menggunakan uang 9 ribu sudah bisa makan beberapa kali cocok banget untuk anak kos atau ibu-ibu yang lagi tanggal tua banget ya guys lebih hemat cara membuatnya pun sangat simpel tapi walaupun hemat tetap enak ya karena masih ada terinya gitu juga lebih sehat karena tidak terlalu banyak minyaknya dan ini hasilnya langsung saja kita coba bismillahirrahmanirrahim hmm ini enak banget mantep yummy walaupun hanya dari tempe dan teri tapi sangat menggugah selera ya guys menghabiskan nasibannya sebelum saya mulai saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah klik channel ini langsung saja check it out kita hitung bahannya ya guys ini tempe hanya 2 ribu teri hanya 2 ribu masako atau roigo hanya seribu kecap ini satu bungkus 2 ribu tapi kita pakai separuh saja jadi jatuhnya tetap seribu kemudian ini minyak goreng kita pakainya sedikit kira-kira seribu saja ini juga cabai bawang putih bawang merah hanya 2 ribu emang lagi murah jadi segini memang benar-benar hanya 2 ribu murah banget selanjutnya tempe kita iris kecil-kecil seperti ini tipis-tipis maksudnya maaf ya guys namanya di kosan itu pisaunya seadanya dan ini 2 ribu emang tempenya yang kecil ya hanya separuh namanya juga 2 ribu kita teriris tipis-tipis kemudian kita iris panjang saja seperti ini kita iris seperti ini masukkan lakukan pemotongan sampai selesai selanjutnya cabai kita iris tipis-tipis maaf ya guys pesonya itu udah ini letoy tapi adanya ini guys nah seperti ini hasilnya kemudian bawang putihnya kita iris tipis-tipis agar lebih enak dan terakhir bawang merahnya kenapa bawang merahnya kita iris terakhir biar di mata itu tidak terlalu kepedesan ya guys nah seperti ini udah selesai diiris semuanya bumbunya kemudian panaskan kukusan seperti ini saya pakai kukusan elektronik atau pakai magic gum juga boleh teri kita cuci bersih kemudian kita kukus sebentar selanjutnya kita masukkan saja bawang putih dan bawang merahnya seperti ini cukit cabai dan terakhir masukkan juga tempenya tadi ini dimasukkannya ketika sudah mendidih ya guys maksudnya sudah panas kukusannya kemudian kita kukus selama 10 menit saja tidak usah terlalu lama dan ini sudah 10 menit kemudian ini kita angkat selanjutnya panaskan minyak seperti ini minyaknya itu separohnya tadi saja ya guys kira-kira 10 sendok makan setelah panas semuanya langsung saja kita tuangkan karena sudah dikukus jadi sudah mateng jadi lebih cepat kita masukkan teri dan bumbunya aduk-aduk sebentar agar berbau harum baru kemudian kita masukkan tempenya seperti ini jangan lupa masukkan satu bungkus masako atau rego ratakan kemudian masukkan kecapnya dikira-kira saja biasanya setengah bungkus ini juga sudah manis banget kemudian aduk hingga tercampur rata nah setelah tercampur rata kita tes rasa dulu ini enak pas menurut saya tinggal siapkan nasinya ya guys jadi kalau masak pakai ini jangan lupa siapkan nasi anget-anget gitu yang banyak karena pasti habis banyak ya guys seperti ini kita pindahkan ke wadah jadi bisa makan berhari-hari karena untuk sendiri bisa 4-5 kali makan ya guys jadi bisa 2 harian lah ya dengan uang 9 ribu dan ini agar lebih Indonesia banget saya tambahkan kerupuk agar lebih kres gitu dan lagi itu tadi cara membuat lauk hanya dengan uang 9 ribu tapi tetap enak dan menghabiskan nasi semoga video dan resep saya ini bermanfaat ya wassalamualaikum see you next video selamat menikmati